Intro Halo Sobat Tangerang Sport kembali lagi di program Tangerang Sport Tangerang TV kembali mengulas informasi dunia olahraga dalam sepetan Berikut cutikannya versi Tangerang TV Berita yang pertama dari Liga Inggris penampilan Chelsea musim ini terbilang memuaskan Meski banyak di dunia pemain muda Finis di posisi 4 besar lolos ke Liga Champion musim depan Dia kini sudah jadi pencapaian fantastis untuk skor aslam yang melampar tersebut Barisan pemain muda itu terbukti tampil cukup baik Sebelum pandemi Chelsea juga tengah berada di peringkat keempat Liga Inggris dengan 42 poin Abraham bahkan jadi top scorer klub dengan 13 gol Berita yang kedua dari Bulu Tangkis Kabar duka datang dari Bulu Tangkis Indonesia Mantan Ketua Umum PBSI 2008-2012 Jendral Purnawirawan Joko Santoso tutup usia Sebelum tutup usia Joko sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto beberapa hari Pas keoperasi pendarahan di otak Torehan terbaik PBSI selama Joko memimpin adalah medali Mass Asian Games 2010 Atas nama Hendra Setiawan, Mark Piskido dan juga gelar All England dari Tertoy Ahmad Liliana Natsir Joko pun lengser setelah masa jabatannya habis 2012 dan digantikan Gita Wirjawan Berita yang ketiga dari Tarung Bebas UFC, Justin sukses menangkukan Tony Ferguson dalam duel UFC 249 The Highlight memenangkan pertarungan di ronde kelima Pertarungan digelar tanpa penonton untuk mencegah penyebaran virus corona Jual beli serangan berlangsung hingga ronde ketiga Serangan-serangan Justin mampu membuat wajah Ferguson berdarah-darah di atas ring Pukulan jab-jabnya tak kuasa di lawan Ferguson Hingga wasit menghentikan pertarungan dan menyatakan Justin sebagai pemenang Justin sukses menyabat gelar juara interim kelas ringan UFC Berita yang keempat dari F1 Lewis Hamilton merasa tak bergairah usai tahu Formula 1 2020 akan dihelat tanpa penonton dalam beberapa seri Namun dia menerima keputusan itu demi balapan tetap dihelat Formula 1 2020 yang semula dijadwalkan dimulai pada bulan Maret lalu di GP Australia Harus ditunda akibat pandemi virus corona Balapan di musim 2020 ini kini diusahakan bisa dilangsungkan pada Juli mendatang di GP Austria Namun demi menjaga kesehatan dan keamanan semua pihak F1 musim 2020 dipastikan dijelar tanpa penonton dalam beberapa seri awal Kondisi ini membuat kecewa Hamilton Berita yang kelima dari Liga Italia, Paulo Dybala sudah dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona Striker asal Argentina itu sudah mulai berlaping di pusat latihan Juventus petan ini Sebulan penuh Dybala menginsolasi diri di rumah dan menjalani pemulihan Kini tim medis mengizinkan Dybala bermain bola kembali setelah dinyatakan negatif pada hari Rabu kemarin Meski begitu pemain 26 tahun tersebut tetap pasti dipantau secara bertahap Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TNK Spot berikutnya Jangan lupa subscribe youtube Tangerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton!